Hai teman-teman, welcome back to Dunia Budi Kali ini kita main game Sakura School ya Wah, aku semangat banget hari ini Selamat pagi, selamat pagi Hari ini tugasku ngapain ya? Hari ini gak ada tugas, kantornya mau tutup Wah, beneran Terus, kerjaanku sebagai polisi Gimana dong polisi iyo? Kota Sakura ini kan sudah aman Tiga tahun gak ada tindakan kriminal Jadi kantor polisi bubar alias kita semua dipecat Hah, beneran kak? Wah, terus besok kita makan apa ya Mio? Alah, gak usah sok dewasa Yuta, kan ada kak Sakura Eh, iya juga sih, cuma kan kita tetap butuh uang Haduh, tapi kan nanti kalau ada update skin Mobile Legends gimana? Terus kalau ada Kinder Joy terbaru Bisa Kinder Joy featuring Youtube Terus hadiahnya patung muka Bang Winda gimana? Atau, atau Dede Kubusir lagi podcast terus diserang alien? Atau, atau Jisoo nyanyi komang? Atau bisa memilikinya? Tapi, beda agama Aduh, ada-ada aja Terus kita cari kerjaan baru dong Mio Kak, gimana kalau kita tanya dulu aja ke polisi iyo? Siapa tahu dia punya jawabannya Oh, yaudah deh, kita coba tanya dulu aja ke polisi iyo ya Semoga polisi iyo bisa menjawab Iya kak, siapa tahu ya kak ya Aduh, Mio juga bingung kak Nanti Mio beli skincare-nya gimana ya kak ya Kalau Mio gak punya kerjaan Bentar-bentar, kita tanya dulu ke polisi iyo ya Polisi iyo, polisi iyo Iya, ada apa? Eh, apa pekerjaan polisi iyo setelah dipecat? Terus pekerjaan yang cocok buatku Apa setelah dipecat dari polisi? Aku mau buka usaha online shop Oh, kamu jadi pemadam kebakaran aja yuta Wah, pemadam kebakaran? Menurutmu gimana Mio? Tapi kak, masa jadi pemadam kebakaran sih kak? Mio sedih Udah Mio, kita harus punya kerjaan Jadi kita gak boleh pilih-pilih Yang penting kan halal Terus kan, jadi pemadam kebakaran juga seru Dadah polisi iyo Dadah Wah, lihat kantornya nih Mio Iya kak, lumayan gede juga ya kak ya Iya, gede juga ternyata Wah, aku baru tahu Kalau ada kantor pemadam kebakaran di kultur sakura Mio juga baru tahu kak Ayo kita coba ke dalam Oh, ada pak kepala ternyata Oh, halo pak kepala kantor pemadam kebakaran Ada kerjaan gak sebagai pemadam kebakaran? Oh, tadinya aku polisi yang dipecat Karena gak ada kriminal lagi di kultur sakura Oh, kamu sebelumnya polisi Ya udah, kamu langsung diterima ya Wah, kak Yuta langsung diterima loh kak Terus aku harus ngapain nih? Kamu langsung ganti baju pemadam kebakaran aja ya Biar cepet Wah, aku udah gak sabar mau ganti bajunya Eh, mana bajunya pak kepala? Wah, asik Kak Yuta sekarang jadi pemadam kebakaran Wah, Mio udah gak sabar lihat kak Yuta Pakai baju pemadam Oh, aku ganti dulu deh Oh, aku ganti dulu deh Nah, ini nih Bagus banget Wah, keren ternyata Aku udah siap Pemadamin api Wah, kak Yuta ternyata keren juga loh pake baju pemadam Itu temannya gak mau masuk pemadam sekalian Sama-sama dari polisi kan Eh, itu adik saya pak Namanya Mio Iya, kita sama-sama dari kepolisian Eh, sama-sama dipecat juga sih Mio, gimana Mio? Kamu mau gak jadi pemadam kebakaran? Eh, Mio gak mau kak jadi pemadam kebakaran Mio kan cewek Terus Mio kan takut sama api Nanti kalau kulit Mio kenapa-napa gimana? Aduh, wadah-wadah saja Mio pergi dulu ya kak ya Ah, Mio bingung gak ada kerjaan Mio pulang dulu Wah, aku enaknya ngapain ya hari ini Oh, itu ada upin-upin sama baby Celine Wah, lagi pada ngapain ya Oh, kayaknya lagi pada pesan makan Eh, anak Mio Kakak Mio Info lowongan kerjaan dong Soalnya kak Yuta udah diterima kerja Sebagai pemadam kebakaran Oh, baby Celine tau tuh Dia rumah sakit Butuh dokter balu Karena kan habis bangun rumah sakit balu Terus rumah sakitnya yang lama udah pendus sama baby-baby Jadi mereka butuh dokter balu Hah, jadi dokter? Wah, mau-mau Aku boleh minta tolong gak temenin ke rumah sakit? Ah, makan dulu aja Mio Akhirnya sampai juga di rumah sakit Oh, itu ada dokter Bawo Dokter Bawo Eh, ada lawangan kerja ya sebagai dokter Mio tau infonya dari baby Celine Katanya rumah sakit ini membangun rumah sakit baru Terus butuh dokter baru Soalnya rumah sakit yang lama udah penuh sama baby-baby Oh iya, tadinya aku adalah polisi Tapi habis dipecat Oke, oke Kamu diterima sebagai dokter baru ya Yeay, asik Wah, terima kasih ya dokter Bawo Terima kasih, terima kasih Wah, kakak Mio sekalian jadi dokter Wah, keren-keren Sekarang kita punya teman dokter loh Jadi kalau sakit gak perlu ke rumah sakit kan Mio Aku pulang dulu ya teman-teman Aku udah gak sabar nih mau jadi dokter Aku mau siap-siap dulu Aku pengen ketemu sama Mio Aku nak tahu rasanya jadi dokter Baby Celine juga pengen ketemu sama kakak Mio Soalnya pengen tanya Gimana rasanya jadi dokter Terus sudah lama gak ketemu juga Jadi pengen ketemu Kakak Mio, kakak Mio, kakak Mio Iya, masuk aja baby Celine Kakak Mio kok tahu Kalau tadi yang manggil baby Celine Yang punya suara kayak kamu di dunia itu kan cuma kamu baby Celine Makanya aku tahu Terima kasih kakak Mio Kakak Mio gimana kabarnya Terus kerjaannya gimana Iya, kita juga nak tahu Aku bosen nih seharian ini Soalnya gak ngapa-ngapain Nanti aku takut dipecat lagi Karena gak ada pasien Aku cuma bisa bersyukur Semoga aja gak ada pasien lah Nanti kalau ada pasien Sama aja berharap ada yang sakit dong Mio Iya juga sih Tapi kan gak gitu maksudnya Aku jadi makan gaji buta nih Nggak enak sama dokternya Uh, baby Celine pamit dulu ya Mau ke kantel kakak Uta Eh, aku nak ikut, nak ikut Wah, aku juga udah lama nih Tak ketemu sama Yuta Macam mana ya kabarnya Yuta, Yuta Wah, kalian tiba-tiba ke sini Eh, kakak Uta Eh, kakak Uta gimana kabarnya dan kerjaannya Wah, hari-hariku gabut banget Eh, jangan berharap ada kebakaran ya Iya, jangan berharap ada kebakaran ya Aduh, berarti kita berharap kalau ada musibah dong Wah, ada alarm Alarmnya bunyi pak Ayo-ayo, kita harus segera bergegas Ayo-ayo pak Wah, kita harus menolong orang-orang Yang butuh bantuan adalah rumah nomor delapan Nah, ini dia nih Tolong, 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 tolong Eh, ibu-ibu, ada apa, ada apa Apa yang bisa dibantu Eh, tolong, ambilkan ayam di atas genteng Hah, ambilkan ayam di atas genteng Aduh, ada-ada aja Emangnya nggak bisa diambil sendiri Aduh, ayam Ayam lagian, kamu ada-ada aja Terima kasih ya, sudah membantu mengambilkan ayamku Iya, sama-sama bu Hati-hati ya pulangnya Sekali lagi, terima kasih ya Sama-sama ibu Semoga ayamnya nggak kenapa-napa ya Nggak patah tulang juga Ayo pak, kita pulang pak Wah, ternyata menyenangkan juga Yang bisa menolong orang Walaupun jadi kayak gini Oh pak, kenapa kerjaanku cuma ngambil Ayam di atas genteng Kita nggak boleh mengharapkan ada kebakaran Membantu masyarakat Juga merupakan pekerjaan pemadam kebakaran Ayo, kita balik ke kantor lagi Wah, iya-iya pak Oh, kayaknya aku dengar ada suara alarm deh Iya, bukan ya Kayaknya ada dari arah Yumat Oh, iya beneran Itu tuh alarmnya Wah, jangan-jangan Kak Mami ya Aduh, aku takut kalau Kak Mami kesulitan Kasian banget Kak Mami Kak Mami, Kak Mami, ada apa kak? Wah, Yuta, aku baru tahu sekarang Kamu jadi pemadam kebakaran Mesin kasir Kak Mami rusak nih Aku nggak bisa memperbaiki Makanya aku minta pemadam kebakaran Untuk membantu Aduh, gimana ya Kak Mami Soalnya kan aku juga nggak bisa Benerin mesin kasir Gimana ya Oh, aku bisa memperbaiki mesin kasir Sebentar ya Aduh, Kak Mami ini memang sering memanggil Untuk memperbaiki mesin kasir Oh gitu Nah, sekarang sudah selesai Ayo-ayo Yuta Kita kembali lagi Wah, terima kasih ya Sudah membantu Akhirnya kita sampai kantor juga Loh, oh iya Ada suara alarm Dari rumah nomor 1312 Wah, ada apa ya Oh, itu dia tuh Ada apa, ada apa Ada yang bisa dibantu Ah, iya-iya ada Ada babi parti raksasa di depan rumahku Lihat tuh, lihat tuh Hah, ada babi kok parti Raksasa lagi Ada-ada aja Aku mau lihat dulu deh Mau cek dulu Ternyata beneran Wah, babinya besar sekali Beneran raksasa ternyata Aduh, kalau segitu sih Aku takut Tapi kayak patung ya Tapi kayak patung ya Aku coba lihat dulu deh dari dekat Siapa tahu emang beneran patung Oh, iya gak sih Wah, iya ternyata Tidak, tidak Tolong, tolong Ternyata ada beneran babi parti raksasa yang mengejarku Tidak, tidak Aduh, aku takut banget deh Aku harus ngapain ya Pak, pak Bantuin, pak Ibu, ibu Ibu tenang aja Babi partinya Tadi sudah saya arahkan ke diskotik Biar parti terus Oh, baby Shilin gabut banget nih Mau main aja deh Ke kantornya Ke ke Mio Mana ya ke ke Mio-nya Hah, akhirnya Selesai juga Aku mau pulang dulu ah Kamu bawa mobil pemadam kebakaran aja Biar bisa siaga Oke Aku bawa aja deh mobilnya Biar nanti lebih enak kemana-mananya Oh, iya Aku pengen ke rumah sakit baru aja deh Mau ketemu sama Mio Lama banget gak ketemu sama Mio Wah, rumah sakit barunya bagus juga desainnya Oh, itu kayak ada suaranya upin-ipin deh Wah, ternyata beneran ada upin-ipin Wah, kalian ngapain di sini? Uh, baby Shilin sama keke upin-ipin gabut nih Terus kita kesini aja Soalnya kesian sama kakak Mio gak ada temennya Wah, ternyata gitu ya Wah, kak Yuta Gimana kerjaannya? Aku udah bantuin ibu-ibu Ngangkut ayam yang nyangkut di atas genteng Terus bantuin kak Mami Benerin mesin kasir Wah, keren terus-terus kak Tadi aku juga bantuin ngusir babi parti raksasa Serulah pokoknya Oh iya, pokoknya salah satu tugas pemadam kebakaran itu Membantu masyarakat yang mengalami kesusahan Uh, bukannya tugas pemadam kebakaran itu Memadamkan api kebakaran ya Iya, aku juga bingung Oh iya sih, sebenarnya aku juga pengen banget Bisa mandamin api kebakaran Tapi belum ada yang kebakaran Oh, macam tuh Oh, kita orang baru tahu lah Kalau pemadam kebakaran juga bantuin kayak gitu Oh, bebi selen kasihan sama kakak Yuta Yang belum mandamin kebakaran Terus kasihan juga kakak Mio Belum pernah ada pasien Oh, bebi selen mau bakal jumat aja deh Nanti kakak Yuta bisa mandamin apinya Terus kakak Mio bisa bantuin yang bikin kak Mami Wah, bebi selen memang jenius Bebi selen pintar Pasti mama bebi selen bangga sekali sama bebi selen Oh, bebi selen udah gak sabar Mau lihat kebakaran di kontos sekolah Pasti kakak Yuta senang ada api kebakaran Uh, tapi mulai dari mana dulu ya Oh, dari Sini aja deh Nanti bebi selen diam-diam Membakar jumat Oh, kita orang jatuh miskin nih Gak makan 70 hari Soalnya kita miskin Wah, ternyata beneran ya Aku baru nyadar Pantesan kalian gepeng Oh, bebi selen mana ya Oh, mana ya Kayaknya tadi disini ada Wah, aku kayak denger alarm kebakaran deh Wah, iya-iya Kalian denger gak? Oh, iya Kita orang denger Sepertinya memang alarm kebakaran deh Waduh-waduh Pasti ada kebakaran nih Wah, dimana ya kebakarannya ya Kak, Mio mau ikut kak Mio, kamu gak usah ikut Kamu jagain aja rumah sakit ini Takutnya nanti tiba-tiba ada pasien Mio Tapi Mio gabut kak pengen ikut Tapi yaudah deh Mio masuk aja ke rumah sakit lagi Aduh, aku gabut banget nih Padahal kan aku juga pengen ikut melihat kebakaran Waduh, ini dimana ya Wah, ternyata ada disini Oh, kenapa, kenapa nih Kakak, kakak, kenapa ketakutan Aku, aku butuh bantuan nih Untuk mengusir sapi-sapi ini di rumahku Aku takut banget Di rumahku banyak sapi gini Aku takut kalau mereka masuk rumahku gimana Aku, aku juga takut sih Upin-dipin, kalian aja deh yang usir Ah, tak maulah Itu kan tugasmu, Yuta Masa kita yang kerja Tapi kamu yang dikaji Ah, tak mau, tak mau, tak mau Aduh, yaudah deh Aku hati-hati aja Aku usir satu-satu Aduh, aku harus pelan-pelan nih Aduh, aku takut banget Tandikan habis dikejar sama babi party Buat ngalihin perhatiannya Aduh, gimana ya Atau aku coba aja deh Aku coba tarik perhatian mereka Biar mereka ngejar aku Aduh, aku takut banget Aku takut banget Tapi, aku coba aja deh Siapa tau, ini manjur Terus, aku dikejar Dan aku bisa ngusir mereka dari sini Hei, sapi-sapi Kalian jangan di sini dong Cari makannya Sana-sana Di taman aja sana Aduh, tolong, tolong, tolong Aduh, takut Aduh, tolong, tolong Loh, kenapa malah upin dipinah-pinah minta tolong sih Padahal kan aku yang butuh pertolongan Aduh, gimana nih Hah, capek juga Atau Aku bawa aja sapi ini ke Jepang deh Biar sapinya jadi wagyu Yuta, Yuta Iya, Kak Yuta, terima kasih ya Karena kamu sudah membantuku Iya, sama-sama, Kak Sini aku peluk dulu Wah, i-i-i-i Iya, Kak Terima kasih ya Wah, aku seneng banget dipeluk sama cewek cantik Oh, aku pamit dulu ya, Yuta ya Terima kasih ya sekali lagi Sampai ketemu lagi Wah, kalian sih Nggak ada yang bantuin Ah, kita orang mau lah, Yuta Dipeluk sama cewek cantik Oh, salah siapa dari tadi nggak mau bantuin Kita balik ke rumah sakit aja ya Iya, iya Kita balik aja ke rumah sakit Sambil kita nemenin Mio tuh Takutnya Mio gabut Terus nggak ngapa-ngapain Iya, iya Kasian juga Mio Atau Aku ajak aja jadi pemadam kebakaran Haha, betul-betul-betul Daripada di rumah sakit Cuma diam saja Iya, iya Ide bagus tuh Uh, baby Shilin mau bakal yumat aja deh Nanti kakak Uta bisa padamkan apinya Terus kakak Mio bisa nyembuhin kakak Mami Sekalang baby Shilin pentel banget Mio, Mio, aku ceritain Wah, gimana kak? Tadi aku habis nolong orang yang rumahnya ada sapi liarnya Terus aku usir Eh, Upin-Upin malah takut Haha, padahal kamu bukan ngusir kan Tapi kamu dicejam Kamu juga takut terus teriak-teriak minta tolong Iya juga sih Wah, alarmnya bunyi lagi Jum-jum, kita berangkat Wah, ini kayaknya emergensi beneran deh Hah, palingan disuruh bantuin ngusir hewan-hewan lagi Wah, jangan gitu nanti kalau kebakaran beneran gimana? Kita lihat saja Wah, ternyata beneran kebakaran Aduh, gimana nih? Ternyata yang kebakaran adalah Yuman Waduh, kak Mami gimana ya? Tolong, tolong, tolong Iya, iya, sekarang Yuman kebakaran deh Sekalian kakak Uta jadi punya kerjaan Aduh, gimana nih teman-teman? Aduh, kita orang takut nih Hah, kok gak keluar ya airnya? Eh, aku belum diajarin caranya pakai semprotan otomatis di mobil Aduh, terus gimana nih Yuman? Nah, udah keluar deh Wah, untung aja apinya bisa padam Kak Mami, kak Mami Kak Mami mana ya? Aduh, waduh Gimana nih kak Mami kayak gini? Kak Mami pingsan Kita bawa aja ya, kita hindung kak Mami Kita bawa ke Mio Waduh, gimana nih? Takutnya kak Mami gak terselamatkan Mio, Mio, tolong Mio Wah, kak, kenapa nih kak? Cepetan obatin kak Mami Tadi tokonya kebakaran Cepet, Mio Tadi toko Yuman dibakar sama Baby Selin Wah, ternyata yang bakar Baby Selin Wah, emangnya bener Baby Selin kayak gitu Baby Selin, Baby Selin Emangnya bener kamu yang bakar tokonya Hah, beneran kamu yang bakar tokonya Baby Selin Kok bisa kayak gitu sih? Memang alasannya apa? Uh, Baby Selin Pengen kakak Uta bisa menjamin abinya Terus kakak Mio bisa nyembuhin kak Mami Waduh, kamu gak boleh kayak gitu dong Aduh, kalau aku masih di kantor polisi Pasti kamu di penjara Uh, maaf ya Baby Selin takut di penjara Yaudah deh, kita akhiri video kali ini ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di petualangan berikutnya Dadah Aduh, Baby Selin Kamu gak boleh kayak gitu ya Iya, Baby Selin Kamu jangan kayak gitu Walaupun niatmu baik Tapi caramu salah Jangan diulangin ya Buk, ya hey hi, ya Buk, ya 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 selamat menikmati